Intro Satres Krimpol Res Majalengka berhasil menangkap tiga orang pelaku pencurian sepeda motor dengan cara membongkar kendaraan di gudang rongsok. Dari ketiga tersangka yang berperan sebagai otak pencurian adalah ayahnya sendiri yang sekaligus menjadi penada hasil curian anaknya. Inilah gudang rongsokan yang dijadikan tempat untuk memuluskan aksinya setelah melakukan pencurian sepeda motor yang berlokasi di kebun warga desa Pasir Ipis, Kecamatan Kertajati Majalengka. Dua mobil yang mengangkut barang rongsokan hasil dari kendaraan curian yang dibongkar oleh pelaku digiring oleh Satres Krimpol Res Majalengka. Warga sekitar merasa kaget dan tidak menyangka bahwa gudang tempat rongsokan tersebut ternyata menjadi tempat hasil curian. Gudang rongsokan digerbek Satres Krimpol Res Majalengka lantaran diduga kerap menampung kendaraan bermotor hasil curian. Dan pada saat melakukan penggerbekan, polisi berhasil menemukan ratusan onderdeal kendaraan bermotor yang sudah dibongkar. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, penggerbekan di gudang dilakukan berkat pengembangan kasus atas penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kota Majalengka. Ini semua berawal dari laporan masyarakat bahwa hari Rabu jam 22 saudara Doni kehilangan sepeda motornya di Kecamatan Majalengka. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian hari Kamis dini hari didapati bahwa ada seseorang yang akan mencuri sepeda motor. Kemudian ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Majalengka Kota. Kemudian kita lakukan pengembangan dari saudara tersangka ini atas nama Reza. Kita kembangkan ke saudara Iqbal. Iqbal ini masih dibawa umur 17 tahun. Di rumahnya Iqbal ditemukan sepeda motor Kawasaki Ninja Air. Kemudian kita kembangkan ada 5 kendaraan yang ada di sana. 5 kendaraan sepeda motor. Kemudian setelah itu kita kembangkan lagi, ternyata sepeda motor ini semuanya dijual kepada bapaknya yang sekaligus merangkap jadi 481-nya. Lokasi ini baru 8 bulan, baru 8 bulan diketahui oleh masyarakat. Di sini tadinya di depan sebagai tempat penambungan rosokan. Kemudian sama tersangka dirubah menjadi tempat untuk sebagai modus mutilasi kendaraan bermotornya itu. Tersangka kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari tangan pelaku, Polres Majalengka berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 unit kendaraan bermotor dan kunci letter T yang kerap dijadikan alat untuk menjalankan aksinya. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Eduardus Pendi, Triberata! Jawa Barat, Eduardus Pendi, Triberata! Terima kasih. Jawa Barat, Eduardus Pendi Terima kasih.